Pada saat yang sama Li Luo selesai memilih mentornya, di bagian lain dari hutan. Kulit putih Lu Kinger penuh dengan racun sekarang. Mereka mengamuk di dalam tubuhnya, dan dia kesakitan luar biasa. Tetap saja, dia dengan muram bertahan diam-diam. Di seberangnya, lengan beku Wang He Ji U mulai mencair di bawah kekuatan resonansinya sendiri. Teman Kinger, sepertinya batas penjara glasial Anda ada di sini. Ini langkah yang cukup mengesankan. Jika Anda memiliki sedikit lebih banyak kekuatan resonansi, saya akan ditahan di sini oleh Anda sepanjang hari. Wang He Ji U mengucapkan selamat padanya. Kamu berhasil menundaku, tetapi apakah kamu pikir Li Luo dapat menangkis yang lain? Lu Kinger tidak menjawab, kesadarannya kabur. Tapi sebelum dia memudar menjadi kegelapan, cahaya ungu menyala di langit. Dua kolom cahaya ungu muncul di hadapan Lu Kinger dan Wang He Ji U. Di dalamnya, dua jimat ungu. Satu melayang dengan lembut di atas kepala Lu Kinger. Cahayanya menetralkan racun di tubuhnya, membuat gumpalan energi hijau beracun muncul dari kepalanya dan menghilang. Wang He Ji U melihat jimat ungu di depannya dan membungkuk dengan sopan sebelum meraihnya. Dia tidak terkejut, mengingat bakatnya, dia tidak khawatir dipilih oleh mentor Valet Vibrance. Lu Kinger menerima satu adalah kejutan. Lagi pula, sebenarnya, dia tidak menahan diri sama sekali dalam pertempuran dengan Wang He Ji U ini. Dia hanya menahannya di sana untuk sementara waktu dengan penjara glasialnya. Meski terkejut, Lu Kinger tetap bersyukur. Terima kasih, mentor, katanya lembut sambil menerimanya. Koma, di hutan kecil lainnya, Zhao Kuo dan tiga lainnya terbaring di tanah, terlalu lelah untuk bergerak. Mereka telah dikalahkan dengan baik oleh Bai Dou Dou, dan mereka masih sakit dan perih. Aku ingin tahu apakah Yulang dipukuli sampai mati, kata Zhao Kuo dengan simpati. Namun, mereka tahu bahwa itu, setidaknya, tidak akan menjadi kenyataan. Bagaimanapun, para mentor mengawasi memilih, dan mereka tidak akan membiarkan para siswa mati. Rasa sakit, bagaimanapun, benar-benar ada di menu. Sekali melihat Bai Dou Dou dan Anda tahu dia bukan roh yang lembut. Ditambah lagi, Yulang adalah tipe orang yang hanya memohon untuk dipukuli. Mereka meringis membayangkan kombinasi itu. Tiba-tiba, cahaya kemasan muncul di udara. Zhao Kuo mendonga dengan heran. Apakah saya berhalusinasi? Saya pikir saya melihat jimat emas. Tiga lainnya juga menatap langit dengan diam. Beberapa ketukan kemudian, mereka melompat berdiri, rasa sakit terlupakan. Mereka bergegas seperti orang gila menuju cahaya kemasan. Keempatnya menyambar dengan gembira. Masing-masing memegang jimat emas, wajah mereka bersinar dengan kegembiraan yang tak terkendali. Kami telah diberkahi dengan jimat emas. Zhao Kuo berteriak. Zong Fu mengangguk dengan penuh semangat. Mereka benar-benar emas. Apakah pekerjaan kita benar-benar diakui oleh beberapa mentor? Mereka sangat gembira. Lagi pula, sulit bagi mereka dengan tingkat kekuatan mereka untuk mendapatkan jimat emas. Terutama Zhao Kuo, yang sangat kurang dalam hal kekuatan dan potensi. Oleh karena itu, dia telah mengarahkan pandangannya pada mentor Silver Spark sejak awal. Tapi sekarang dia punya emas. Ini di luar mimpi terliar mereka. Keempatnya bersorak dan bersorak, di atas bulan dengan jimat emas mereka. Dipukuli tidak sia-sia, koma-koma, jauh di dalam hutan. Bai Dou Dou mendongak secara naluriah. Sinar cahaya ungu ada di hadapannya. Dia berbaring dan mengambil jimat ungu dengan senang hati. Terima kasih banyak, mentor, katanya dengan hormat. Meskipun dia juga mengharapkannya, memiliki jimat di tangan masih melegakan. Dia membukanya untuk melihat, nih, di atasnya. Mentor Mier Dia secara alami tahu tentang mentor Valet Vibrance ini. Mentor Mier adalah mentor yang paling dia inginkan karena mereka berdua memiliki resonansi angin. Jika dia bisa berlatih di bawah mentor ini, dia pasti akan tumbuh sangat cepat. Masih tenggelam dalam cahaya kesenangan, Bai Dou Dou dikejutkan oleh kilatan cahaya ungu kedua. Siapa lagi di sana? Dan kemudian matanya tertuju pada Yulang yang tidak sadarkan diri. Orang ini, Bai Dou Dou benar-benar terkejut. Tidak berguna ini tidak tahu malu dan tidak berguna, belum lagi dia agak lemah. Dia, menangkan bantuan mentor Valet Vibrance. Tentunya ini semacam lelucon. Cahaya ungu memang mendarat di Yulang yang tidak sadarkan diri. Dalam cahaya, luka-lukanya sembuh dengan cepat, dan matanya terbuka. Hal pertama yang dilihatnya adalah jimat ungu. Yulang ragu-ragu selama beberapa detik, lalu dia menerkamnya, menjepitnya ke tanah di bawah tubuhnya. Yang ini milikku, aku mengerti. Ini milikku, dia berteriak. Dia menatap Bai Dou Dou dengan waspada. Ini milikku, kataku. Dia mengulangi. Dia terdiam. Apa yang kamu khawatirkan? Itu datang untukmu. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Untuk saya, Yulang berkata dengan sangat tidak percaya. Seorang mentor Valet Vibrance memilih saya. Mungkin mereka melakukan kesalahan, katanya gusar. Tidak mungkin. Yulang keberatan dengan marah. Itu sudah ada di sini. Ini milikku. Bahkan jika itu kesalahan, aku akan tetap berpegang pada mentor Valet Vibrance ini. Dia harus bertanggung jawab untukku. Bai Dou Dou menutup wajahnya. Tidak ada akhir dari ketidakberdayaan orang ini. Yulang mengeluarkan jimat ungu yang tergencet dan kemudian membungkuk dalam-dalam padanya. Hei, mentor. Aku sudah melakukannya. Aku memanggilmu, mentor. Sekarang, tahu. Kita tidak bisa mengubah keadaan lagi. Puas. Dia mengangkatnya untuk melihat dari dekat. Siapa mentor Mi ini? Bai Dou Dou memucat. Apa? Dia tersedak. Mentor Mier juga. Dia berlari ke depan dan menyambar jimat ungunya. Benar saja. Karakter, Mi, terukir di atasnya. Dia mengeluarkan miliknya sendiri. Keduanya persis sama. Wajahnya berubah menjadi abu-abu. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang menyebalkan tak tahu malu ini memiliki mentor yang sama dengannya. Hei, kamu juga. Apakah itu berarti kita memiliki mentor yang sama? Yulang mengintip dan terkejut. Dia melemparkan salah satu dari mereka kembali kepadanya, menginjak batu dan duduk. Dia diliputi keinginan tiba-tiba untuk berganti mentor. Yulang dengan hati-hati menyimpan miliknya dan kemudian mendekatinya sambil menyeringai. Teman Bai Dou Dou, ku dengar setiap mentor Valet Vibrance hanya membutuhkan tiga siswa. Kita akan menjadi teman di masa depan. Tolong jaga aku baik-baik. Untuk karakter saya, saya pikir Anda sudah memahaminya. Saya tipe pria yang akan menancapkan pisau di ketiak saya untuk seorang teman. Kami mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman di masa lalu, tapi tidak apa-apa. Kami akan punya banyak waktu untuk saling mengenal. Tapi saya berpikir bahwa setelah Anda mengenal saya, apakah hanya ada kemungkinan terkecil dan terkecil yang Anda bisa, Anda tahu, memperkenalkan saya, pada Bai Mengmeng. Dia meremas pelipisnya. Satu kata lagi dan aku mungkin akan membunuhmu, katanya lembut. Yulang terdiam, duduk dengan sedih di samping. Dia mengeluarkan jimat umumnya, menggosoknya dan memeriksanya, wajahnya masih terlihat senang. Dia membiarkan kepalanya jatuh ke tangannya dan mengerang dalam hati, orang menyebalkan bermulut dan tak tahu malu ini. Salah satu temannya. Penistaan. Sekarang pemilihan mentor telah berjalan demikian, Liluo menunggu sekitar satu jam atau lebih sebelum dia melihat lingkaran cahaya muncul di bawah kakinya. Ruang di sekitarnya kabur, dan dia menghilang sebelum dia bisa bereaksi dengan benar. Ketika segalanya berhenti berputar, dia sudah kembali ke aula pendatang baru. Deru suara memekakkan telinga tapi menghibur. Para pendatang baru semuanya terhuyung-huyung dari pengalaman mereka dan masih mendiskusikannya. Wakil kepala sekolah Susin memberi mereka waktu untuk menenangkan diri. Dia dengan hangat berkata kepada mereka, pemilihan mentor sudah berakhir. Selamat, satu dan semua. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian secara resmi adalah siswa astral Sage Chol Lege. Di sini, kamu akan tumbuh lebih kuat. Pada saat yang sama, kamu akan mulai mempelajari realitas dunia kita. Mereka yang memiliki jimat perak dan emas, Anda masing-masing akan mengambil daftar dengan nama dan informasi mentor. Anda dapat memilih dengan bebas dan kemudian melaporkannya kepada mereka. Biasanya, setiap mentor Silver Spark membutuhkan sekitar 50 siswa, sedangkan mentor Gold Gleang membutuhkan sekitar 20. Jika mentor yang Anda pilih sudah penuh, maka Anda harus memilih yang lain. Susin melanjutkan, Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada 15 siswa di sini yang telah memenangkan persetujuan dari mentor Valet Vibrance kami dan menjadi siswa mereka. Papan menyala dengan nama-nama mereka yang terpilih, serta mentor Valet Vibrance mereka. Kegembiraan meningkat ketika semua mata tertuju ke papan, dengan hati-hati memeriksa nama-nama itu. Li Luo juga penasaran. Mentor Chao Seng Kin Zulu, Lu Qing Er, Yin Yue. Mentor Sen Jin Xiao Wang He Ji U, Du Zhe Baik Suan, Ki Luo Zi. Mentor Cican Li Luo, Sin Fu, Bai Meng Meng. Mentor Mi Er Bai Dou Dou, Ki U Luo, Yulang. Mentor Chu Zi Yilisa, Kian Ye, Si Kiu Ying. Ada banyak hal menarik untuk ditunjukkan, yang didiskusikan oleh orang banyak dengan sangat senang. Li Luo terkejut menemukan bahwa Bai Meng Meng memiliki mentor yang sama seperti dirinya. Dia memiliki kesan samar tentang orang Sin Fu. Mereka berada di peringkat ketujuh dalam buku Yulang, dengan resonansi bayangan khusus. Tentu saja, yang lebih mengejutkan baginya adalah melihat nama Yulang. Bagaimana orang itu melakukannya, sama bersemangatnya dengan Li Luo, dia sama bingungnya. Bukannya dia merasa Yulang tidak pantas. Tetap saja, dibandingkan dengan nama-nama lain di atas sana, kekuatannya sama sekali tidak sebanding. Selain itu, resonansinya hanya kelas 6, yang cukup rata-rata di antara siswa baru. Namun dia telah memenangkan persetujuan dari mentor Faklet Vibrance. Itu membuat seseorang gatal karena penasaran. Sementara Li Luo masih memikirkan ini, Yulang juga melihat daftar itu. Dia menjerit aneh karena marah dan sedih. Sial, orang menyebalkan Li Luo itu. Bagaimana dia bisa masuk ke kelompok yang sama dengan Bai Meng Meng. Sial, ketika dia terbiasa dengan penampilan Li Luo yang mempesona, dia tidak akan memiliki setengah kesempatan. Lu Qinger sedikit kecewa melihat bahwa dia tidak berada di bawah mentor yang sama dengan Li Luo. Ketika dia melihat nama Bai Meng Meng, dia menggigit bibirnya dengan frustrasi, merasakan bahaya. Bai Meng Meng sangat cantik. Penampilan yang lembut dan mengemaskan itu adalah pembunuh bagi banyak pria. Sementara dia merajuk diam-diam pada dirinya sendiri, Kin Zulu menatap nama kedua temannya. Lu Qinger, Yin Yue. Itu jelas nama-nama gadis. Wajah gelap Kin Zulu menjadi kaku. Pengaturan macam apa ini? Mengapa mereka memberinya dua gadis sebagai pasangan? Apakah dia seharusnya berkultifasi dan melakukan misi dengan gadis-gadis? Kin Zulu merasa seperti dia telah menjadi sasaran yang satu ini. Dia hanya bisa berteriak dalam hati. Kenapa mereka harus menantangku seperti itu? Di antara pendatang baru, si Qying menatap tajam nama Li Luo. Jelas, dia terkejut bahwa dia telah dipilih oleh seorang mentor Valet Vibrance. Apa yang dilakukan Li Luo dalam memilih? Bagaimana dia bisa dipilih oleh mentor Chi Chan? Dia tergagap. Semua siswa melihat 15 besar yang baru dipilih dengan iri. Dari lima grup ini, yang terkuat secara keseluruhan harus menjadi mentor grup Shen Jin Xiao. Di peringkat pendatang baru, Wang He Ji U peringkat kedua, Du Ze Beik Suan keempat, dan Ki Luo Zi kelima belas. Itu grup terbaik secara keseluruhan. Mem, Kin Zulu mungkin kuat, tapi baik Lu King Er dan Yin Yue berada di peringkat di luar lima belas besar. Mereka mungkin akan menyeret grup ke bawah. Siapa yulang? Belum pernah mendengarnya. Kelompok mentor Chu Zi tampaknya cukup kuat juga. Yi Lisa kelima, Qian Ye ke enam, dan Si Qying tiga belas. Tidak ada pemalas di depan itu. Li Luo telah dipilih oleh mentor Chi Chan, kata Yan Lincing gembira. Jiang Qinge memiringkan kepalanya dengan sedikit lega. Masalah pemilihan Li Luo telah diselesaikan. Sejak awal, Jiang Qinge mengira mentor Chi Chan adalah pilihan terbaik. Pertama karena dia juga seorang pembudidaya resonansi air, dan juga karena dia tidak terlalu menyukai Shen Jin Xiao. Li Luo berhasil menjadi muridnya berarti ancaman Shen Jin Xiao berkurang secara signifikan. Namun, dia tidak akan memilihnya jika penampilannya tidak benar-benar luar biasa. Untungnya, pertarungannya dengan Duze Beixuan telah memberinya empat pilihan, dan juga pengakuan dari mentor Chi Chan. Semuanya, meskipun hanya lima belas yang dipilih oleh mentor Valet Vibrance, jangan berkecil hati. Di masa depan, jika Anda dapat menunjukkan kecemerlangan Anda sendiri, mungkin saja mentor Valet Vibrance akan memperpanjang slot tambahan. Di sini, di astral sage perguruan tinggi, kami tidak membiarkan mutiara jatuh di jalan. Suara hangat wakil kepala sekolah Susin memberi mereka dorongan terakhir. Kegembiraan yang memanas di aula pendatang baru akhirnya meredah. Itu benar, masih ada jalan panjang di depan mereka. Selama mereka terus bekerja keras, mereka mungkin masih memenangkan hati para mentor Valet Vibrance. Lagi pula, ada banyak siswa baru, dan ada banyak bakat terpendam yang mengintai di tengah-tengah mereka. Dalam kelompok sebelumnya, ada kasus di mana siswa Gold Gleam akhirnya melawan tren dan melampaui siswa Valet Vibrance. Meskipun lima belas yang terpilih memang kuat, ini baru permulaan. Masa depan masih harus ditulis. Banyak hal yang bisa berubah. Kata-kata harapan terakhir dari wakil kepala sekolah Susin itu mengakhiri pemilihan mentor secara resmi. Dan kehidupan mereka di Astral Sage Chol Lege menjadi pembukaan resmi. Setelah pemilihan mentor berakhir, wakil kepala sekolah Susin menoleh ke Kaisar Kecil, Putri Pertama, dan Bupati dengan senyum lebar. Anda telah menghiasi kami dengan kehadiran Anda dimemilih. Wakil kepala sekolah, Anda terlalu baik. Lagi pula, saya masih murid di sini. Putri Pertama tertawa. Membosankan di istana. Astral Sage Chol Lege terlihat menyenangkan. Bisakah aku datang ke sini dan berkultifasi kapan-kapan? Pintu Astral Sage Chol Lege terbuka untuk semua dengan kekuatan, dan buta terhadap status apapun, jawab Susin cerah. Dan mengingat kemampuan yang mulia, seharusnya tidak sulit untuk masuk ke Astral Sage Chol Lege. Tapi pada saat itu, kamu mungkin harus menyembunyikan identitasmu. Bocah itu praktis bersinar dengan semangat. Putri Pertama menepuk kepalanya. Tapi tubuhnya lemah. Dia menghela nafas. Dia membutuhkan obat secara teratur. Selama bertahun-tahun, kami telah mencari tinggi dan rendah melalui kerajaan Sia, tetapi tidak ada yang berhasil menyembuhkannya. Saya mengerti sedikit tentang kondisinya, kata Susin simpatik, yang mulia memiliki kelemahan bawaan. Sulit untuk disembuhkan dengan cara normal dan membutuhkan resonansi penyembuhan cahaya, air, dan kayu. Selain itu, itu tidak hanya membutuhkan elemen tunggal, tetapi penguasaan tingkat duke dari keduanya. Cukup mudah untuk menemukan seorang ahli duke dengan resonansi air, cahaya, atau kayu, tetapi untuk seorang pembudidaya resonansi air yang juga membangkitkan cahaya atau kayu, itu jauh lebih jarang. Selain itu, bahkan orang seperti itu mungkin tidak dapat menyembuhkan kelemahan alami ini. Mungkin bahkan, seorang pembudidaya raja dengan ketiganya dikuasai. Ekspresi putus asa singkat muncul di wajah Putri Pertama. Seorang ahli raja, itu sangat langka dalam domain kerajaan siah. Dan untuk menemukan satu dengan resonansi air, cahaya, dan kayu. Itu pada dasarnya tidak mungkin. Jangan khawatir. Bupati menghela nafas. Kami pasti akan menemukan seseorang. Kaisar kecil menarik lengan bajunya. Tidak apa-apa, Kak. Lagi pula aku sudah terbiasa. Hei, bukankah resonansi kedua Li Luo adalah resonansi kayu? Dia memasang pipa. Apakah itu berarti ketika dia menjadi seorang duke dan membuka satu lagi istana yang beresonansi? Apakah ada peluang? Bahkan wakil kepala sekolah Susin terkejut dengan kenyataan itu. Logikanya, ya. Tapi Li Luo hanya master resonan tingkat pertama. Siapa yang tahu berapa lama dia akan mencapai duke stage? Selain itu, afinitas resonansi tergantung pada takdir. Tidak ada jaminan bahwa dia akan memiliki resonansi ringan. Tapi masih ada kesempatan, kata putri pertama dengan mata bersinar. Ya, mari kita awasi, kata bupati. Tapi hanya satu mata, dia memperingatkan. Tidak ada gunanya berharap terlalu banyak dan kecewa nanti. Dia mengangguk. Itu adalah hal yang rasional untuk dilakukan. Mereka mengobrol sebentar dan kemudian bersiap untuk pergi. Putri pertama bangkit dengan anggun, kaisar kecil di tangan. Matanya sebentar berhenti ke arah Li Luo. Bupati, Gong Yuan, mengikuti mereka, sosok kekuatan yang mengesankan, pendiam dan percaya diri. Dia juga melihat sekilas Li Luo dalam perjalanan keluar. Koma. Kerumunan di aula pendatang baru bubar, dan Li Luo berusaha mencari Yulang dan yang lainnya. Tetapi hal-hal begitu membingungkan sehingga dia menyerah pada gagasan itu, alih-alih menuju ke tempat Jiang Qinghe dan Yan Lingqing berada. Dia benar-benar sosok yang diawasi dengan ketat sekarang, dan ada banyak tatapan lewat dan tatapan terbuka saat dia melewati kerumunan. Jika dia menjadi topik hangat karena Jiang Qinghe sebelumnya, maka sekarang dia telah memenangkan penghargaannya sendiri di sini dalam memilih para mentor. Selamat, Li Luo. Kamu telah melepaskan semua kaus kaki sekarang, kata Yan Lingqing, menatapnya dengan bangga di balik kacamata berbingkai peraknya. Aku tidak ingin menjadi begitu populer. Li Luo menghela nafas. Aku mungkin menang, tapi berapa harganya? Du Zai Baik Suan terjatuh untuk memaksaku menonjol. Sungguh pria yang licik. Baiklah, cukup. Yan Lingqing mendengus. Jiang Qinghe menatapnya. Geli jelas di mata emasnya. Tidak buruk. Menjadi murid mentor Cican adalah hasil yang cukup bagus. Jangan terlalu keras kepala sekarang. Dia mungkin tidak akan berhenti sampai di situ. Li Luo sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa dia mengacu pada Shen Jin Xiao. Bagaimanapun, dia adalah mentor Valet Vibrance dan Ahli Duque. Dia memegang posisi terkemuka di Astral Sage Chol Lege, dan memasukkan buku-buku buruknya bukanlah hal yang baik. Untungnya, bahkan para Ahli Duque harus mengikuti aturan di Astral Sage Chol Lege. Selama dia berhati-hati dan melakukan banyak hal untuk dekat dengan mentor Cican, mungkin hanya sedikit yang bisa dilakukan Shen Jin Xiao padanya. Li Luo tiba-tiba merasakan gangguan di belakangnya. Dia berbalik untuk melihat barisan orang masuk. Mereka semua tampak muda, tetapi mereka menanggung beban berat badan yang tidak biasa. Mereka mengenakan seragam Astral Sage Chol Lege, tetapi ada empat bintang terpampang di seragam mereka. Ini semua adalah siswa Aula Bintang 4. Tidak heran mereka berjalan dengan ceroboh dalam langkah mereka. Itu lahir bukan karena kecerobohan, tetapi karena terlalu akrab dengan setiap bagian sekolah. Dibandingkan dengan mereka, siswa baru harus lebih berhati-hati tentang setiap aspek kehidupan sekolah mereka. Memimpin barisan siswa Aula Bintang 4 adalah seorang pria tampan dengan wajah yang dipahat dengan baik dan mata yang cerah dan cerdas. Ketampanannya meyakinkan seperti angin musim semi yang sejuk, tetapi matanya membuat Anda duduk tegak dan menghormatinya. Dia juga memiliki rambut pirang yang sangat mudah dikenali. Dia memimpin siswa 4 Star Hall seperti bintang kecil yang mengelilingi matahari. Para pendatang baru bergegas menyingkir, menilainya dengan gentar. Beberapa dari mereka menyapa dan tersenyum kembali pada kenalan mereka, yang membengkak dengan bangga karena diakui. Mereka menatap pendatang baru yang penasaran. Kalian tidak tahu siapa ini, kan? Kata mereka, komentar mereka sengaja ditujukan pada gadis-gadis cantik. Gadis-gadis muda yang antusias menggelengkan kepala. Itu Gong Senjun, putra bupati. Dia seumuran dengan putri pertama. Dia juga salah satu dari tujuh pilar astral. Apakah kamu tahu mengapa mereka disebut demikian? Ini adalah kehormatan tertinggi bagi siswa di astral Sage Chol Lege. Ini adalah peringkat tertinggi yang dapat dicapai siswa. Bahkan di antara tujuh pilar astral, Gong Senjun mungkin saja yang terkuat. Yang berarti dia bisa dianggap sebagai siswa terkuat di astral Sage Chol Lege. Banyak pendatang baru tersentak setelah mendengar ini. Anak bupati, orang ini juga bangsawan. Di luar sekolah, mereka harus memanggilnya yang mulia. Tentu saja, di luar ada di luar. Sebagai siswa baru, mereka jauh lebih terkesan dengan dia sebagai siswa terkuat. Mampu naik ke puncak astral Sage Chol Lege, sekolah termasyur ini, betapa hebatnya itu. Mereka segera melihat lebih dekat. Pusat kekaguman dan kejutan, Gong Senjun, berjalan melewati aula pendatang baru menuju Li Luo. Li Luo menarik nafas dengan tajam. Dia menenangkan dirinya. Gong Senjun tidak mengenalnya. Dia tidak bisa berada di sini untuknya. Dia harus berada di sini untuk angsa gemuknya. Yan Lingqing berbisik di telinganya. Tebakanmu benar, Li Luo. Saingan terbesarmu ada di sini. Tanpa memperhatikan matanya, Gong Senjun memimpin prosesi ke tempat Li Luo dan Jiang Qingne berada. Dia tersenyum dengan ramah. Junior Jiang, saya tersesat dalam kultivasi dan melewatkan memilih hari ini. Tetapi saya mendengar bahwa Junior Li Luo tampil luar biasa dan dipilih oleh mentor Chichan. Dia kemudian berbalik ke Li Luo. Selamat atas penampilanmu yang luar biasa, Junior Li Luo, katanya dengan suara yang menyegarkan. Li Luo memikirkan apa jawabannya untuk beberapa saat. Jika terlalu dingin, dia akan terlihat picik dan defensif. Dia membalas keramahannya. Gong Senjun terlalu baik, tidak ada yang terlalu bagus. Hanya sedikit keberuntungan bahwa mentor Chichan menyukai saya. Wajah Jiang Qingne netral. Itu hanya pilihan pendatang baru. Senior Gong memuji dia terlalu tinggi. Haha, Junior Jiang, standarmu terlalu tinggi. Tidak semua orang adalah pembudidaya resonansi kelas 9 alami seperti dirimu. Bahkan sebelum kamu mulai memilih, para mentor Valet Vibrens memperebutkanmu. Kami belum pernah melihatnya di astral sage perguruan tinggi dalam 100 tahun. Gong Senjun memiliki karisma yang menarik baginya, dibuat lebih menggoda dengan sikapnya yang menawan. Sulit untuk menanggung niat buruk apapun. Meskipun Jiang Qingne mungkin tahu pikiran sebenarnya, dia tidak bisa memanggilnya secara terbuka. Gong Senior, jangan meremehkan tunangan Jiang Qingne. Dia mungkin menyembunyikan dirinya dengan baik, tetapi resonansi ganda sama langkanya dengan resonansi kelas 9. Suara tidak ramah memotong. Du Zhe Hong Lian. Dia mengintai, tinggi dan gerah. Bibirnya yang merah menyala ditampilkan dalam mimpi banyak pria. Du Zhe Hong Lian. Jiang Qingne mengakuinya dengan lembut. Sepertinya aku ingat penampilanmu tidak sebagus kakakmu. Bukankah kamu bertemu lawan pertamamu, aku, dan kemudian, kalah. Du Zhe Hong Lian tampak siap melakukan pembunuhan. Gong Sen Jun memotongnya terlebih dahulu. Hong Lian, pendatang baru-baru saja tiba hari ini. Bantu kami dan jangan memulai apapun di sini, katanya dengan sedikit tidak sabar. Du Zhe Hong Lian menahan kata-katanya. Dia menatap Gong Sen Jun dengan kelembutan di matanya. Dia memang pria yang luar biasa dalam semua aspek. Jiang Qingne tidak tertarik berlama-lama di sini. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Gong Sen Jun, dia membawa Yan Ling Qing dan Li Luo pergi. Du Zhe Baik Suan mengendus dan melangkah pergi. Hari ini telah membuat marah. Dia gagal membuat masalah bagi Li Luo, malah membuat meja berbalik padanya. Apalagi kakaknya telah kalah dari Li Luo dalam memilih. Gong Sen Jun menyaksikan kedua gadis itu pergi, lalu akhirnya membiarkan secerca emosi muncul di wajahnya. Resonansi ganda, Tuan Muda Rumah Luolan ini tidak biasa seperti rumor yang dibuatnya, pikirnya pada dirinya sendiri. Yang Mulia, Anda terlalu pendiam dalam pacaran dengan Jiang Qingne. Kebesaran Anda pasti pantas untuknya, kata salah satu pengikutnya dengan lembut. Li Luo mungkin memiliki pertunangan, tapi tentunya Yang Mulia punya banyak cara untuk membatalkannya. Gong Sen Jun menggelengkan kepalanya dengan masam. Kamu terlalu picik. Seseorang seperti Jiang Qingne tidak akan terikat hanya dengan pertunangan. Mereka yang bisa melihat dengan jelas tahu bahwa pertunangan itu tidak memiliki arti sebenarnya. Yang saya inginkan adalah hati Jiang Qingne. Seseorang seperti dia tidak bisa terburu-buru. Saya hanya bisa menunggu waktu dan menunggu kesempatan saya. Ada pun Li Luo, tidak perlu menargetkannya. Jika aku ingin memenangkan hati Jiang Qingne, semakin aku menyerangnya, semakin dia akan membenciku. Jadi jika saya bisa, saya akan berada di sisinya. Orang lain tidak melihat bahwa mendekati Li Luo benar-benar cara terbaik untuk mendekati Jiang Qingne. Dia tersenyum gelap, pasti akan sulit untuk perut. Tapi sampai tujuan saya selesai, beberapa dalih diperlukan. Kemenangan adalah milik dia yang bertahan. Mengenai kelayakan saya, saya juga percaya bahwa Jiang Qingne akan datang tepat waktu. Dia melambaikan tangan untuk menutup topik. Ayo pergi. Koma. Gong Senjun tampaknya sangat menyebalkan, kata Li Luo kepada Jiang Qingne setelah memeriksa di belakangnya. Gong Senjun jelas tertarik pada Jiang Qingne, tetapi dia memainkan permainan yang sempurna dan tidak menyinggung. Tidak ada ancaman verbal, tidak ada gerakan melawan pertunangan mereka. Tidak ada yang bisa mereka gali. Dia ahli dalam permainan, nak. Kamu bukan tandingannya, kata Yan Ling Qingne penuh perasaan. Gong Senjun adalah bangsawan, dan ayahnya, Gong Yuan, adalah bupati, orang paling berkuasa di kerajaan Xia untuk saat ini. Gong Senjun sendiri memiliki bakat luar biasa, seperti yang diharapkan dari tujuh pilar astral yang paling utama. Dia bahkan dikabarkan menjadi siswa terkuat. Dalam segala hal, Li Luo tidak bisa dibandingkan. Li Luo menganggu, tetap saja, seagung dia, tujuannya hanyalah titik awalku. Yan Ling Qingne memberikan anggukan terkejut dan berpikir. Memang, Gong Senjun melakukan semua yang dia bisa untuk mengamankan pertunangan dengan Jiang Qingne. Tapi Li Luo sudah mencapai ini saat dia masih kecil bermain di lumpur. Kamu cukup pandai menghibur diri sendiri, harus kukatakan, kata Yan Ling Qingne kasar. Li Luo mengangkat tangannya. Apa lagi yang bisa kulakukan? Orang itu benar-benar hebat. Jiang Qingne tiba-tiba berhenti berjalan. Dia menoleh ke arahnya. Tidak perlu terlalu rendah hati. Gong Senjun adalah bangsawan, tapi apa bedanya? Royalty tunduk pada ahli raja. Keluarga kerajaan juga tidak berani menyeberangi astral Sage Chol Lege. Jadi pada akhirnya, kekuatan tetaplah raja. Dia mungkin salah satu dari tujuh pilar astral, tapi itu hanya karena dia setahun lebih tua dari kita. Kamu memiliki resonansi ganda. Dalam beberapa tahun, siapa bilang kamu tidak akan menyusul dia? Dalam hatiku, Li Luo, kamu tidak lebih rendah dari siapapun. Matahari sore menyinari wajahnya yang cantik. Di belakangnya, arsitektur mega astral Sage Chol Lege. Di atas, payung kanopi pohon kekuatan resonansi terbentang. Bahkan Yan Ling Qing terpesona oleh betapa cantiknya Jiang Qingne saat ini. Ditambah lagi, Jiang Qingne sangat baik kepada Li Luo. Setelah mengenal Jiang Qingne begitu lama, dia belum pernah melihatnya menyemangati dan menghibur pria seperti ini. Apa perasaan sesak di dadanya ini? Jika dia merasa seperti ini, bayangkan Li Luo. Dia meletakkan tangannya di dadanya sendiri, mencoba menenangkan detak jantungnya yang terlalu bersemangat. Kemarahan terbesar didedikasikan untuk yang cantik, kutipnya. Jadi, Sister Qingne, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Tanyanya penasaran. Jiang Qingne tersenyum padanya. Ingat janjimu padaku. Kamu menyelesaikan langkah pertama, masuk ke astral Sage Chol Lege. Langkah kedua, aku ingin kamu menjadi pendatang baru terkuat di astral Sage Chol Lege. Gong Senjun mungkin kuat, tetapi saya ingin semua orang tahu bahwa satu-satunya keuntungannya atas Anda adalah usia, dan tidak ada yang lain. Jadi bagaimana jika dia adalah putra bupati? Tuan muda luolan rumahku tidak akan kalah darinya. Li Luo terkejut. Eh, pendatang baru terkuat. Tentunya tidak perlu. Dia memprotes. Dia sudah menunjukkan kartu asnya, resonansi keduanya, ketika dia mengalahkan Dusei Beik Suan. Dan Dusei Beik Suan hanya menempati peringkat keempat. Tiga di depan Dusei Beik Suan juga tidak bungku. Faktanya, mereka benar-benar menakutkan. Selain itu, dia cukup nyaman di mana dia berada. Pendatang baru terkuat. Lampu sorot di sana agak terlalu mencolok. Sama sekali tidak sesuai dengan keinginannya. Senyum manis Jiang Qingne masih ada. Jika kamu menyelesaikan ini, aku akan memberimu hadiah, kamu tahu. Hadiah apa? Ketertarikan Li Luo terusik. Dia memiringkan kepalanya ke arahnya. Aku akan menghadiahimu dengan berpura-pura tidak melihatmu dan Lu Qinger saling menatap. Li Luo hampir meludahkan darah. Jiang Qingne, jangan berpikir kamu bisa memfitnah orang lain hanya karena kamu cantik. Setelah menetapkan gol mini kedua untuk Li Luo, Jiang Qingne pergi bersama Yan Lin Qing, meninggalkan Li Luo yang tercekat sendirian. Itu terlalu banyak. Li Luo menggerutu. Tetapi pada akhirnya, dia bergerak melewatinya, mengetahui bahwa Jiang Qingne hanya mencoba untuk mendorongnya sehingga dia tidak akan berpuas diri setelah masuk ke Astral Sage Chol Lege. Seolah-olah dia akan melakukannya. Rumah Luolan berantakan dan orang tuanya hilang. Meskipun dia telah masuk ke Astral Sage Chol Lege, itu harus dibayar dengan musuh duke baru. Dan ada Gong Shen Jun, seorang pria yang tersenyum dengan rencana suram untuk menjadi saingan cintanya. Kalau saja dia bisa menaikkan satu tingkat sehari. Lima hari untuk duke, sepuluh hari untuk raja. Dia akan membunuh Shen Jin Xiao dengan satu tendangan dan kemudian meninju gigi Gong Shen Jun dari senyum cerahnya. Jika hanya, dia menghela nafas. Tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Ah, kurasa aku akan pergi menemui wali baruku. Dia memeriksa lembar informasi yang dia terima. Alamat mentor Chichan tertulis dengan jelas di sana, jadi dia memeriksa bantalannya dan segera pergi. Sepanjang jalan, dia melewati banyak siswa muda lainnya yang semuanya mengenakan seragam berbintik bintang Astral Sage Chol Lege. Jumlah bintang menunjukkan aulah mana mereka berasal. Gadis-gadis cantik senior semuanya mengenakan rok pendek, memamerkan banyak kaki saat rok mereka berayun dengan cara yang menggoda. Astral Sage Chol Lege memang tempat godaan. Menikmati pemandangan di sepanjang jalan, Li Luo akhirnya sampai di tempat mentor Chichan. Itu adalah bangunan kecil yang tenang dengan taman kecil di depan. Bintik-bintik kecil cahaya tersebar di tanah. Li Luo melihat sosok kecil yang lucu sudah ada di sana. Sosok jam pasirnya sangat mengagumkan, dan rambutnya yang panjang dijepit di bagian atas dengan hiasan kupu-kupu. Angin sepoi-sepoi menarik dengan main-main di sudut roknya, membujuk beberapa inci lagi kaki putihnya dari bawah. Wajahnya juga sangat cantik, dengan mata besar dan jernih yang berbicara banyak, dan hidung dan mulut mungil yang mungil. Bai Meng Meng. Li Luo berjalan dan menyapanya sambil tersenyum. Halo, Bai Meng Meng. Panggilannya yang tiba-tiba membuatnya melompat, dan dia dengan cepat menatapnya. Wajahnya memerah ketika dia melihat wajahnya. Halo, katanya lemah lembut. Dan kemudian dia melihat ke bawah ke tanah lagi, jari-jarinya saling bersilangan. Wow, ini adalah rasa malu yang ekstrim. Jadi ini yang disukai Yulang. Sayang sekali langit telah tuli terhadap keinginannya. Dia telah bekerja sama dengan Bai Dou Dou sebagai gantinya. Bai Dou Dou sepertinya menolak semua kelembutan. Yulang mungkin akan dipukuli setiap hari. Apakah ini tempat mentor Chichan? Kenapa kamu tidak masuk? Li Luo bertanya. Mentor Chichan berkata bahwa kita harus masuk begitu kita semua di sini, jawab Bai Meng Meng dengan sungguh-sungguh. Dia melihat sekeliling. Ada satu orang lagi, kan? Disebut Sin Fu. Dia benar-benar kurang tepat waktu, si sepatunya. Bai Meng Meng terdiam sesaat, lalu dia menunjuk kebayangan yang bersandar di pohon. Dia ada di sana. Dia ada di sini lebih awal. Kami menunggumu, sebenarnya. Li Luo memulai. Melihat dari dekat, dia melihat sosok gelap di tempat teduh, berpakaian serba hitam. Pria itu bahkan mengenakan tudung yang menutupi separuh wajahnya. Matanya melayang untuk bertemu dengan mata Li Luo, lalu menjauh. Canggung. Untungnya, pintu terbuka dengan sendirinya, dan ketiganya melihat sekeliling sebelum masuk. Mereka mengambil jalan berbatu melewati semak-semak bunga dan melihat pavilion luas di tengah tanaman hijau. Tirai bambu menjuntai di semua sisi, dan lonceng angin menghiasi setiap sudut. Angin sepoi-sepoi membuat mereka berdenting lembut, suara yang menenangkan mereka. Masuk. Sebuah suara yang stabil memanggil. Ketiganya dengan patuh mengajukan melewati tirai bambu. Bagian dalamnya bersih dan rapi, dengan hanya tiga futon yang ditempatkan di tengah di depan meja pendek. Seorang wanita sedang duduk bersila di belakang meja, mengenakan jubah mentor. Bintang-bintang ungu berkilauan di jubahnya, penuh teka-teki dan menakjubkan. Mereka adalah tanda seorang ahli duke. Ketiganya mencoba menilai mentor Cichan secara diam-diam, terpesona dengan melihat mentor Valet Vibrance ini dari dekat. Rambutnya diikat rapi di belakangnya dengan pita sutra biru, tetapi mereka tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia telah menutupi sebagian besar dengan kerudung hitam yang hanya membuat mata dingin itu terbuka. Jubahnya yang sedikit longgar pasti menyembunyikan beberapa lekuk di bawahnya. Dia memiliki daya tarik menyendiri yang memotong kecerdasan seperti halnya fisik. Salam, mentor. Ketiganya segera menawarkan penghormatan mereka. Duduk. Dia menunjukkan tiga futon. Mereka duduk. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi muridku. Menurut aturan astral Sage Chollege, aku akan membimbing kultifasimu dan melihatmu sejauh yang aku bisa, katanya secara klinis. Mereka mendapat perasaan bahwa dia tidak terlalu tertarik pada mereka. Atau dalam hal apapun. Terima kasih, mentor. Jawab mereka dengan patuh. Tidak perlu. Ini adalah tugasku. Semakin baik kinerjamu, semakin tinggi nilai evaluasiku dari sekolah, dan semakin besar hadiahku. Apa? Kamu pikir kami duke tinggal di sekolah untuk mengajar karena cinta? Jawabannya yang belak-belakan sangat mengejutkan, dan ketiganya tersenyum malu-malu. Guru Sialan, jika Anda begitu belak-belakan, bagaimana kita memupuk hubungan guru-murid yang buruk itu? Di sekolah, saya akan memberi Anda sumber daya yang cukup. Tentu saja, Anda juga harus bekerja keras. Anda tidak bisa menyalahkan reputasi mentor Anda jika siswa Gold Gleam yang luar biasa mencuri semua sumber daya Anda. Yang perlu kamu lakukan adalah fokus pada kultivasi. Abaikan yang lainnya. Jika ada serangan kotor, aku akan memblokir semua yang melanggar aturan. Li Luo bisa merasakan matanya menatapnya saat dia mengatakan ini. Dia jelas mengacu pada Shen Jin Xiao. Dia tersentuh. Jika dia tidak khawatir tentang kesan pertamanya yang hancur, dia akan melompat ke atasnya dan memeluk kakinya dan memohon perlindungan. Masing-masing dari kalian memiliki kelebihannya masing-masing. Li Luo memiliki resonansi ganda. Xin Fu memiliki resonansi bayangan yang langka. Bai Meng Meng mungkin yang terlemah dari kalian bertiga, tetapi resonansi kupu-kupu air mimpi buruknya istimewa. Ini adalah salah satu dari sedikit resonansi binatang air langka yang dapat memurnikan semangat, cairan dan lampu pemurni. Dia mungkin tidak sekuat dirimu, tapi dia jenius dalam meneliti cairan roh. Ola pengrajin resonansi telah berusaha mengamankannya untuk waktu yang lama, lanjut mentor Chi Chan. Bai Meng meng menundukkan kepalanya dengan malu-malu karena dipuji. Dia tiba-tiba merasakan tatapan terbakar dan mengintip dengan malu-malu untuk melihat Li Luo menatapnya dengan lapar. Dia menelan sedikit air liur. Seolah-olah dia juga siap untuk menelannya. Dia gemetar ketakutan. Orang ini cukup tampan, tapi dia menakutkan. Biarkan saya memberi Anda beberapa berita penting selanjutnya. Tapi sebelum itu, Anda masing-masing dapat mengajukan satu pertanyaan kepada saya. Mentor Chi Chan memiliki cara berbicara yang netral yang agak meyakinkan. Li Luo mengintip dua lainnya. Sin Fu Bisu seperti melon. Bahkan, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bai Meng Meng sangat pemalu, jadi dia sedikit ragu, tetapi dia akhirnya mengangkat tangannya. Berbicara, mata Li Luo agak serius, tetapi tidak ada keraguan dalam pertanyaannya. Mentor, apa itu perang bangsawan? Ketika dia bertanya, sepertinya lonceng angin menjadi tenang dan angin mati. Selimut keheningan tiba-tiba menimpa mereka, disebabkan oleh perubahan suasana hati ahli duke di depan mereka. Di dalam pavilion, angin dan lonceng yang meredah membuat keheningan terdengar. Li Luo menatap lurus ke arah mentor Chi Chan. Ketenangannya tampaknya sedikit tergelincir, dan dia menutup semua suara dengan memanipulasi energi alam duniawi di sekitar mereka. Jelas, perang bangsawan adalah istilah penting bahkan untuk ahli duke seperti dia. Sin Fu dan Bai Meng Meng juga menatapnya dari samping. Pertanyaan orang ini tampaknya telah berhasil meresahkan bahkan mentor mereka. Mereka samar-samar pernah mendengar tentang perang bangsawan sebelumnya, tetapi mereka sama-sama tidak tahu apa-apa tentang itu. Bagaimanapun, itu sangat jauh dari kehidupan mereka. Keheningan berlanjut beberapa saat, karena orang tuamu, mentor Chi Chan sendiri memecahkan kesunyian. Li Luo menganggup dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan Anda, katanya perlahan, benar-benar menyentuh inti dari apa yang akan saya ceritakan selanjutnya. Tentang kebenaran dunia ini. Mereka bertiga bingung. Kebenaran dunia ini. Pertama, aku perlu menjelaskan dunia ini. Kalian semua tahu tentang kerajaan Siah. Kalian juga tahu bahwa ada kerajaan lain selain Siah. Tapi bagaimana dengan di luar itu? Dia bertanya. Ketiganya berjuang untuk memproses ini. Bagi mereka, kerajaan Siah cukup besar, jauh melampaui harapan untuk menaklukkan. Sulit bahkan untuk memikirkan kehidupan di luar Siah ketika hal itu tidak terlalu membuat mereka khawatir. Kerajaan Siah terletak di benua ilahi timur, di mana ada faksi-faksi yang berlimpah seperti bintang-bintang. Kerajaan Siah termasuk salah satu kekuatan terkuat di sini, tapi kita bukannya tanpa musuh. Ada tiga lainnya di sini sama seperti kita, kuat seperti kerajaan Siah. Mereka adalah istana singa emas, kekaisaran pasir besi, dan dinasti matahari suci. Di luar benua ilahi timur, ada sembilan benua ilahi lainnya. Sepuluh benua ilahi membentuk fondasi semua umat manusia. Petik dua. Informasi ini sangat mencengangkan. Skala dunia yang tipis adalah sesuatu yang sulit untuk segera diproses. Kerajaan Siah yang selalu menjadi dunia mereka, betapa kecilnya itu sebenarnya. Di tiga negara ini, ada juga perguruan tinggi Sage yang kekuatannya sebanding dengan astral Sage Chol Lege. Ia menatap ketiga muridnya. Apakah Anda tahu mengapa sekolah-sekolah ini ada? Mengapa mereka dibangun? Ketiganya menggelengkan kepala dengan bodoh. Karena Federasi Akademik, ada tanda hormat di matanya ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Federasi Akademik, dia menganggu. Federasi Akademik adalah salah satu entitas paling kuat di dunia ini. Semua sekolah elit di sepuluh benua ilahi adalah anggotanya. Astral Sage Chol Lege adalah salah satunya. Mereka menarik nafas dengan tajam. Tubuh yang sangat kuat. Mereka bergidik memikirkan itu. Astral Sage Chol Lege sudah menjadi kekuatan yang tak terduga bagi mereka. Tapi sekarang mentor Chichan memberitahu mereka bahwa kekuatan yang sama tersebar di mana-mana, dan Astral Sage Chol Lege hanyalah anggota dari Federasi Akademik yang lebih besar ini. Seberapa kuatkah Federasi itu? Itu benar-benar sulit untuk dipahami. Li Luo sedang memikirkan hal lain apa alasan keberadaan kekuatan seperti itu. Untuk memerintah sepuluh benua ilahi. Anda mungkin berpikir mengapa entitas seperti Federasi Akademik ada, lanjutnya, seolah membaca pikiran mereka. Federasi Akademik ada karena yang lain ada. Dia menekankan kata itu, mengucapkannya dengan kebencian yang tidak seperti biasanya. Ketiganya merasa kedinginan. Untuk beberapa alasan, Naluri mereka mengatakan kepada mereka untuk sangat takut. Apa itu? Li Luo akhirnya menekan. Dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, peradaban manusia mencapai era kemasan. Pada masa itu, teknologi yang tak terhitung jumlahnya lahir. Kekuatan umat manusia luar biasa. Kami makmur, dan sebagai hasilnya, kami melanggar alam itu sendiri. Perubahan yang menghancurkan terjadi. A Refleksi dari dunia kita muncul. Dunia yang dipantulkan itu dikenal sebagai dunia bayangan. Li Luo berpegang pada setiap kata, luar biasa kedengarannya. Dunia lain. Seberapa kuat itu? Seberapa kuat manusia saat itu? Apakah rata-rata orang adalah seorang duke atau semacamnya? Dunia yang dipantulkan bukanlah masalah yang terlalu besar ketika pertama kali muncul. Tapi kami tidak tahu bahwa itu bisa mengumpulkan pikiran jahat dari seluruh umat manusia. Pada titik tertentu, dari niat jahat, yang lain lahir. Mereka mewarisi kekuatan manusia, dan tumbuh kuat dengan sangat cepat. Yang lain tidak dapat diketahui, tidak dapat disentuh. Mereka sangat berbahaya dan sulit dihancurkan. Terlebih lagi, mereka dapat menggerogoti pikiran kita dengan pengaruhnya yang merusak. Yang lain ini seperti wabah, virus. Ketika mereka muncul di dunia ini, mereka menyebabkan banyak hal merusak, membunuh, dan menciptakan kekacauan. Yang lain lahir dari kejahatan umat manusia, dan mereka menggulingkan kita dari kemuliaan kita. Setelah bertahun-tahun perang dan pembersihan, kita manusia akhirnya berhasil mengumpulkan energi luar biasa yang dibutuhkan untuk memutuskan dua dunia, menghentikan korupsi dari dunia yang dipantulkan. Tapi tidak sepenuhnya. Medan perang bangsawan adalah tempat di mana dunia kita bergabung dalam bayangan, dunia. Pembunuhan tidak pernah berhenti sejak itu. Keberadaan federasi akademik adalah untuk membasmi dan mengusir yang lain. Itu ada untuk yang lain. Anda bahkan bisa mengatakan bahwa itu melindungi kelangsungan hidup semua umat manusia. Mulut liluo agak kering. Jadi Raja dan Adipati memasuki medan perang bangsawan untuk melawan yang lain dan menghentikan mereka menyerang dunia kita. Cican terdiam beberapa saat. Ya, akhirnya dia berkata. Lapangan perang bangsawan itu brutal, jauh lebih dari yang bisa kau bayangkan. Ini juga mengapa hanya Raja dan Adipati yang bisa masuk. Hanya mereka yang memiliki peluang untuk selamat. Ketika Dukes pergi ke perang bangsawan, bahkan tidak satu dari sepuluh berhasil keluar hidup-hidup. Li Luo merasa kedinginan saat itu, keputusasaan dingin yang mendinginkan setiap inci tubuhnya. Orang tuanya telah pergi ke bahaya besar. Kenapa mereka harus pergi? Li Luo bertanya, gemetar. Karena jika Raja dan Adipati tidak pergi, maka yang lain akan memasuki dunia kita. Kehancuran dan pembunuhan yang akan mereka bawa tidak terbayangkan. Kenapa orang tuaku, Li Luo memohon? Jika medan perang bangsawan adalah tempat yang begitu mengerikan, tempat di mana bahkan para ahli Dukes tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, mengapa Li Taek Suan dan Tan Thailand melemparkan dia dan Jiang Qingai ke belakang dan pergi ke depan. Pakar Dukes lainnya memperlakukannya dengan waspada seperti hari mau lapar. Tapi mereka telah pergi ke depan. Aku mengerti pemikiranmu. Tidak semua ahli Dukes memiliki keberanian untuk memasuki medan perang bangsawan, karena tingkat kematiannya terlalu tinggi. Manusia pernah mencoba untuk tidak memasuki medan perang bangsawan. Tetapi pada akhirnya, itu mengakibatkan pecahnya orang lain. Mereka mengamuk melintasi benua ilahi, mendatangkan malapetaka di luar imajinasi. Melalui eksperimen selama bertahun-tahun, kami menemukan bahwa begitu jumlah Raja dan Adipati turun di bawah level tertentu, wabah lainnya dipicuh. Kami tidak punya pilihan selain mengirim bala bantuan. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah Adipati, katanya lembut. Ketiganya kaku karena ketakutan sekarang. Orang lain ini tampaknya memaksa manusia untuk mengorbankan aliran Raja dan Adipati yang tidak pernah berakhir sebagai umpan meriam. Medan perang bangsawan terlalu berbahaya, dan akhirnya kami semua menggunakan undian untuk memilih kandidat berikutnya. Ini dikenal sebagai lotere kematian, dibagi menjadi slip putih dan hitam. Putih berarti kehidupan, hitam berarti kematian. Mereka yang menggambar hitam dikirim ke medan perang bangsawan. Cican menatap liluo. Kedua orang tuamu menggambar slip hitam. Mereka pergi ke medan perang bangsawan. Mereka tidak ingin meninggalkanmu, tetapi mereka harus melakukannya. Tidak ada yang bisa menentang lotere kematian. Mereka yang melakukannya, wajahnya menjadi sangat serius. Tidak memiliki tempat untuk berada di seluruh sepuluh benua ilahi. Keheningan menyambut ucapan Cican. Ketiga siswa itu masih terguncang oleh besarnya informasi yang baru saja mereka terima. Tidak ada yang memberi tahu mereka tentang kenyataan kejam dunia mereka sebelumnya. Namun, mereka mengerti. Berita seperti itu akan menyebabkan kepanikan yang meluas. Itu sebaiknya disimpan diklasifikasikan. Medan perang bangsawan itu istimewa. Meskipun kematian dan bahaya ada di mana-mana, mereka datang bersamaan dengan peluang. Menurut beberapa statistik kasar, ada jauh lebih banyak adipati yang naik menjadi raja di medan perang bangsawan dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di luar. Ada juga banyak duke pemberani yang secara sukarela pergi dan melatih diri mereka sendiri. Tapi apakah sukarelawan atau wajib militer? Semua orang yang pergi ke medan perang bangsawan pantas mendapatkan rasa hormat kami, katanya lembut sambil menatap Li Luo. Karena mereka telah pergi, kami yang tersisa dapat berkultivasi dengan damai dan memperbaiki diri. Mereka adalah pahlawan. Li Luo terdiam. Pahlawan. Dia merasa sedikit sakit. Diberi pilihan. Orang tua mana yang rela meninggalkan anak mereka ke tempat kematian itu? Meskipun medan perang bangsawan adalah saluran utama yang melaluinya yang lain memasuki dunia kita, itu bukan satu-satunya. Yang lain terus-menerus membuka jalur baru, yang kita sebut Nesportal lain. Nesportal lain tidak dapat diprediksi. Setiap kemunculan yang tidak terduga menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh negara bahkan telah dimusnahkan sebelumnya, tanpa ada yang tersisa hidup dalam radius 10.000 mil. Nesportal lain adalah tujuan suram dari Federasi Akademik. Begitu satu muncul, semua sekolah harus segera mengirimkan yang terbaik untuk memusnahkannya. Berbagai negara terus-menerus terkunci dalam konflik tanpa akhir, dan bahkan sekolah-sekolah selalu bersaing. Tetapi melawan yang lain, semua perbedaan dikesampingkan. Dia berbicara dengan lembut, mengetahui dampak dari apa yang baru saja dia jatuhkan pada anak-anak ini. Dalam beberapa saat, gelembung damai mereka telah hancur. Sekarang mereka dihadapkan pada kenyataan yang lebih besar, dan stres mereka bertambah parah. Tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Yang lain adalah ancaman umum bagi seluruh umat manusia, tapi itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan anak-anak. Jika langit runtuh, orang yang lebih tinggi akan menahannya, dia menyindir dengan jenaka. Mereka memaksakan senyum. Berita seperti itu perlu waktu untuk dicernah. Tapi dia memang benar, informasi seperti itu dimaksudkan untuk memperluas wawasan mereka. Mengingat kekuatan mereka saat ini, mereka tidak memiliki kemampuan maupun posisi untuk mengkhawatirkan yang lain. Itu adalah masalah yang jauh. Tapi sekarang Li Luo mengerti mengapa Jiang Kine begitu diam tentang topik itu. Itu hanya akan menambah kekhawatirannya yang tidak perlu. Dia tidak bisa pergi menyerbu ke medan perang bangsawan di mana orang tuanya berada, tidak peduli seberapa khawatirnya dia. Dia merasakan lagi betapa pentingnya menjadi kuat. Yang lain harus dikesampingkan. Dia harus khawatir tentang menaklukkan astral Sage Chol Lege terlebih dahulu. Tidak peduli seberapa menakutkan mereka, mereka tidak bisa lebih menakutkan daripada dia mati dalam lima tahun, bukan? Bagaimana dia bisa takut pada apapun jika dia sudah mati? Ini sepertinya sedikit mengurangi sesak di dadanya. Saat mereka masing-masing menangani informasi dengan cara mereka sendiri, suasana ketegangan perlahan surut. Mentor Chichan tidak berbicara lebih jauh tentang orang lain atau medan perang bangsawan. Mulai sekarang, kalian bertiga akan tinggal di gedung yang berdekatan. Ada tiga lantai, satu untuk kalian masing-masing. Saya secara individual akan menginstruksikan Anda setiap hari selama kultivasi, dan juga melamar sumber daya kultivasi untuk Anda. Mata Li Luo berbinar, bisakah kita mendapatkan cairan roh dan lampu pemurnian? Dia bertanya dengan penuh semangat. Aku hanya butuh yang kelas enam. Tidak terlalu banyak, bahkan sepuluh sebulan sudah bagus. Dia menatapnya. Kamu pikir Astral Sage Chol Lege adalah badan amal? Dia menuntut. Siapa yang akan membayar sepuluh cairan roh kelas enam sebulan? Bagaimana dengan lima? Li Luo membantah. Tidak ada. Astral Sage Chol Lege tidak membagikan cairan roh seperti hadiah pintu. Dia membentaknya. Tetapi jika Anda benar-benar membutuhkan cairan roh dan lampu pemurnian, saya dapat membantu Anda berbicara dengan aula pengrajin resonansi. Mereka menghasilkan beberapa, tetapi Anda harus membayar. Karena Anda seorang siswa sekolah, mereka mungkin memberi Anda sepuluh diskon persen. Membayar. Itu menyebalkan. Li Luo menghela nafas. Dia mengira segalanya akan berjalan sedikit lebih lancar. Mentor, bolehkah saya mengajukan pertanyaan lain? Dia mencoba lagi. Dia menatapnya. Lalu pada Bai Mengmeng dan Sin Fu, yang diam. Li Luo ini adalah orang yang sulit diatur. Berbicara. Tolong. Dia bertanya dengan serius. Maukah Anda memberi tahu saya cara mendapatkan Royal Sub? Sub Kerajaan. Dia mengulangi. Kamu benar-benar bukan orang yang membidik rendah, kan? Katanya dengan humor kering dalam suaranya. Royal Sub adalah sumber daya yang berharga di sekolah. Jika kamu berkontribusi pada sekolah, kamu mungkin akan dihargai dengan beberapa. Apa yang dianggap sebagai kontribusi? Tanyanya penasaran. Misalnya, memenangkan kejayaan untuk sekolah dan apa yang tidak, Bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa Astral Sage Cholege bukan tanpa saingannya? Bahkan di Benua Ilahi Timur, ada persaingan tanpa akhir. Kekuatan sebanyak bintang-bintang, dan perguruan tinggi bijak tidak jarang. Mereka pasti saingan kita. Siapa yang tidak ingin menjadi sekolah terkuat di Benua Ilahi Timur? Kamu harus tahu bahwa sekolah terkuat di Benua Ilahi Timur sangat didukung dengan sumber daya dari Federasi Akademik. Seluruh sekolah mendapat manfaat. Persaingan untuk memenangkan gelar itu sangat ketat. Dan tentunya persaingan itu tidak boleh antar mentor atau kepala sekolah. Itu tidak pantas. Harus dalam kompetisi antarsiswa. Jika kamu melakukannya dengan baik di kompetisi itu, sekolah akan dengan senang hati memberikan semua royal sub yang kamu inginkan. Wajah Li Luo jatuh. Ini sangat mirip dengan proses yang sama dengan Southwind Academy. Bukankah Southwind sama terobsesinya untuk menjadi sekolah terbaik di Provinsi Tian Su? Astral Sage Cholege sama dangkalnya. Ironi macam apa ini? Lebih penting lagi, dia hanya seorang siswa One Star Hall. Di mana dia akan mendapatkan sumber daya untuk memperjuangkan Astral Sage Cholege. Jelas, itu untuk siswa yang lebih kuat di Aula Bintang 4, atau mereka yang seperti Jiang Qinghe, kan? Selain kompetisi antar sekolah, jika kamu bisa mendapatkan 5.000 poin di sekolah, kamu juga dapat menukarkan royal sub tambah chichen. Poin sekolah. 5.000. Ketiganya tampak penasaran. Tidak ada yang aneh tentang itu. Penampilan dan misi harianmu akan memberimu poin. Ujian setiap bulan, misi sekolah, ada banyak cara untuk mendapatkan poin. Sistem poin sekolah dimaksudkan untuk mendorong kultifasi siswa. Ini adalah waktu metode yang diuji. Jangan meremehkan poin-poin ini. Mereka tidak hanya bisa memberi Anda banyak sumber daya kultifasi khusus yang hanya dimiliki sekolah, mereka bahkan bisa memberi Anda seni kultifasi energi duke. Mereka memiliki banyak kegunaan, dan mereka akan mengikuti Anda sepanjang kehidupan sekolah Anda. Ini terbaik untuk mengumpulkan poin-poin itu dengan rajin, dia menasihati mereka. Ujian bulanan, Li Luo mengulangi dengan ragu. Poin sekolah ini sepertinya sulit didapat. Mungkin dia bisa membelinya dari orang lain dengan sky gold. Segala macam pikiran cerdas bermunculan di kepalanya. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda rumah Luolan. Dia masih memiliki semacam dukungan. Mentor Cican sepertinya membaca pikirannya. Poin harus diperoleh secara individu. Poin tidak dapat ditukar, dan sekolah menghukum keras tindakan tersebut. Setiap siswa harus menghormati ini dengan baik. Li Luo tersipu dalam hati, tetapi dia tidak menunjukkan apa-apa di luar. Dia menoleh ke Bai Meng Meng dan Sin Fu. Dengar itu, Guis, ingat ajaran mentor, dan jangan menodai nama kelompok kami. Bai Meng Meng mengedipkan matanya dengan polos. Sin Fu hanya menatapnya. Juga, kalian bertiga adalah kelompok mulai sekarang. Jika ada misi, kalian bertiga mungkin akan bergerak bersama. Sebaiknya kalian memilih pemimpin kelompok di antara kalian sendiri. Seseorang untuk menyelesaikan masalah internal ketika mereka muncul, lanjutnya, mengabaikan sampahnya. Pemimpin, Li Luo mundur ke dalam. Tidak ada hak istimewa dan semua tanggung jawab. Jelas eufemisme untuk kambing hitam. Tidak, terima kasih. Hanya anak sial yang akan dibebani dengan peran seperti itu. Li Luo memasuki kondisi perhatian penuh. Dengan matanya, dia mengamati hidungnya. Dengan hidungnya, dia menghirup aroma keberadaannya. Dia damai, dia tidak terlihat. Saat salah satu dari dua lainnya mengeluarkan suara, dia akan melompat ke belakang mereka. Dengan dukungan penuh, tidak ada pertanyaan yang diajukan. Sinfu bergerak. Anak-anak, mereka tidak bisa duduk diam. Li Luo bisa merasakan gangguan di sisinya. Dia tersenyum dalam kemenangan. Sinfu mengangkat tangannya. Bisikan terbuka datang dari bawah tenda. Aku, kehilangan. Bai mengmeng melihat ke lantai. Aku, aku juga, katanya dengan suara kecil. Mentor Cican mengangguk, lalu menoleh ke Li Luo. Mereka telah kalah. Itu berarti Li Luo adalah pemimpinnya, katanya tegas. Senyumnya membeku di wajahnya. Dia bersumpah dalam hati. Berengsek, dia telah menurunkan kewaspadaannya. Badut-badut ini bahkan lebih lemah dari yang dia bayangkan. Aku masih mengamati kalian. Namun anda berhenti pada saya. Petik 2. Semangat juang macam apa itu? Di gedung lain, sementara Li Luo disabotase untuk menjadi pemimpin secara default. Yu Lang sedang duduk dengan patuh di futonnya, dengan Bai Dou Dou dan pemuda lain bernama Kiyu Luo di kiri dan kanannya. Di depan mereka ada seorang pria berambut acak-acakan yang secara keseluruhan terlihat sangat lusuh. Dia berbaring dengan malas. Ini adalah mentor Valet Vibrance bernama Mie R. Yah, aku sudah memberi tahu kalian semua yang perlu kalian ketahui. Pokoknya, bekerja keraslah. Eh, kata Mie R sambil berdiri. Ada lagi yang ingin ditanyakan. Yu Lang dan Bai Dou Dou menggelengkan kepala, tapi Kiyu Luo menatap Yu Lang dengan angkuh. Guru, saya ingin tahu mengapa kita memiliki rekan setim yang lemah. Terus terang, dia hanya akan menyeret kita ke bawah. Dia bahkan mungkin mempengaruhi skor evaluasi tim kita. Kelopak mata Yul Lang berkedut, tapi senyumnya tetap di tempatnya. Dia tetap diam. Bai Dou Dou sedikit mengernyit. Mentor Mie R balas tersenyum. Kenapa kamu harus meremehkan rekan setimmu begitu? Aku tidak meremehkannya. Itu hanya levelnya. Aku tidak suka membawa beban mati. Resonansi kelas 6, budidaya segel ke-9. Dia tidak cocok untuk menjadi rekan setimku. Mentor Mie R mengelus dagunya. Yah, aku sendiri memiliki resonansi angin kelas 6 ketika aku menjadi duke. Kiyu Luo terkejut. Tapi tetap saja, tidak setiap pembudidaya resonansi kelas 6 dapat mencerminkan prestasi mentor, bantahnya. Mentor Mie R tersenyum. Yul Lang mungkin tidak berbakat secara alami sepertimu, tapi dia akan menjadi rekan setim yang baik. Percayalah padaku. Dia berbalik dan pergi. Kiyu Luo menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Aku tidak tahu bagaimana kamu merabah-rabah jalanmu menjadi jimat ungu, tetapi jika kamu memaksa masuk ke kelas di atas kelasmu sendiri, satu-satunya yang akan menderita adalah dirimu sendiri. Anda akan melihat bahwa bahkan siswa Gold Gleam akan menyusul Anda, katanya sebagai tembakan perpisahan. Yul Lang sedikit mengernyit saat melihat Kiyu Luo pergi. Ejekan hanyalah udara panas. Jika kamu percaya pada dirimu sendiri, bekerja keras dan kejar dia, kata Bai Dou Dou dengan netral. Satu-satunya hal yang dilakukan cemohan adalah bahan bakar motivasi saya. Yul Lang bersumpah. Kiyu Luo, eh. Bai Dou Dou mengangguk pada dirinya sendiri. Yul Lang mungkin tampak bandel, tapi dia pria yang sangat bersemangat. Mungkin beberapa provokasi dari Kiyu Luo akan menjadi konstruktif. Aku akan meminta saudaraku yang baik, Li Luo, untuk menghajarnya. Yul Lang selesai dengan kemenangan penuh dendam. Bai Dou Dou hampir menggigit lidahnya. Dia mencengkeram dadanya. Betapa naifnya dia selama ini. Apakah dia benar-benar percaya pada pria ini untuk sesaat? Dia menembaknya dengan tatapan jijik dan berbalik juga. Yul Lang memperhatikannya pergi. Dia tertawa pahit dan kemudian menghela nafas. Tampaknya menjadi siswa Valet Vibrance tidak akan berarti berjalan-jalan di taman. Koma. Kalian minum. Lu Kinger menatap pria paruh bayak kekar yang menyeringai saat dia memegang toples anggur. Dia berbicara kepada mereka dengan suasana yang bersahabat, seolah-olah siap untuk menuangkan untuk mereka jika mereka menunjukkannya. Lu Kinger sedikit bermasalah. Ini adalah mentor Valet Vibrance-nya, Chow Seng. Dia tidak terlihat bisa diandalkan sama sekali. Dia menghela nafas dalam. Di sampingnya, Yin Yue juga menggelengkan kepalanya. Dia tampak seperti wanita yang cukup berbudaya. Sepertinya hanya mereka berdua yang waras di ruangan itu. Yang membawanya ke orang terakhir. Kin Zulu berdiri tanpa ekspresi di sudut, meninggalkan jarak 800 meter yang sehat dan wajar antara dia dan para gadis. Jika bukan karena batas ruangan, Lu Kinger yakin dia bahkan tidak akan terlihat. Apakah dia begitu takut pada wanita? Lu Kinger menggelengkan kepalanya, berbagi pandangan putus asa dengan Yin Yue. Kenapa aku tidak berada dalam kelompok yang sama dengan Li Luo? Lu Kinger menggertakkan giginya. Dia sangat berharap untuk itu. Kek, kataku, Kinger. Mentor Chow Seng cegukan hangat padanya. Lu Kinger memaksakan senyum tidak nyaman. Pembimbing. Bagaimana ibumu? Dia tiba-tiba bertanya dengan kasar. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Yin Yue melihat ke atas, rasa ingin tahu jelas di wajahnya. Bahkan Kin Zulu telah melihat ke atas. Mentor kamu, kenal ibuku. Lu Kinger bertanya dengan tidak yakin. Oh ya, teman-teman lama, kata Chow Seng dengan desahan lembut yang mengisyaratkan sebuah cerita yang dalam. Aku tidak bisa tidak mengingatnya begitu aku melihatmu. Kamu tidak memilihku karena itu, kan, mentor? Dia bertanya dengan tajam. Oh tidak, tidak. Ya, potensi Anda membuat Anda memenuhi syarat untuk menjadi siswa Valet Vibrance, Kinger. Jangan menjual diri Anda sendiri, dia buru-buru menjelaskan. Dia mengepalkan tinjunya dengan curiga. Dia terlihat sangat bersalah. Dia harus bertanya kepada ibunya dengan benar pada perjalanan pulang berikutnya. Aku hanya punya satu perintah untuk kalian bertiga. Jadilah kelompok terkuat di antara para pendatang baru, kata Sen Jin Xiao, mata dingin memandang Wang He Ji Woo, Du Zhe Beik Suan, dan Ki Luo Zi. Di bawah nadanya yang tenang, ada tuntutan implisit dari penyerahan mutlak, dan ancaman akan apa yang akan terjadi sebaliknya. Ketiganya mengangguk dengan serius. Beik Suan, kamu kalah dari Li Luo dalam memilih, tetapi tidak perlu berkecil hati. Kamu hanya tertangkap basah oleh resonansi gandanya. Resonansi kedua Li Luo adalah tingkat rendah. Potensinya terbatas. Tatapan dinginnya melekat pada Du Zhe Beik Suan. Aku harap kamu bisa menebus dirimu lain kali kamu menghadapinya. Siswa Sen Jin Xiao tidak kalah dari orang yang sama dua kali. Bukankah begitu? Du Zhe Beik Suan berkeringat karena tekanan. Jangan khawatir, mentor. Saya akan berkultivasi sekeras mungkin untuk menghilangkan rasa malu ini. Mata Sen Jin Xiao menjentikkan ke bawah. Kalah lagi, dan aku harus membuat Wang He Ji U memenangkan kembali harga dirimu. Wang He Ji U membuka kipas gioknya, tersenyum sambil mengetukkannya ke telapak tangannya. Li Luo, Lu Qinger telah mengorbankan dirinya melawan dia, semua untuk orang ini. Jika diberi kesempatan, dia akan senang menguji kekuatan resonansi ganda Tuan Muda Luolan. Jika Tuan Muda kalah, mungkin Lu Qinger akan memberinya kesempatan. Bayangan tangan porselennya yang tak bercacat masih tetap segar dalam ingatannya. Dia adalah seorang perfeksionis, dan dia menghargai yang sempurna. Tangan ramping seperti batu giok itu adalah karya seni yang sempurna. Jika dia bisa menempelkannya ke dadanya, itu akan menjadi kesenangan terbesar dalam hidup. Jika Anda membutuhkan sesuatu, katakan saja. Dia tersenyum pada Du Zhe Beixuan. Du Zhe Beixuan balas menatapnya tanpa emosi. Dia kemudian membungkuk pada Sen Jin Xiao dan pergi. Pagi selanjutnya, Li Luo telah bangkit dan mandi. Dia berdiri di balkon di lantai tiga, melihat ke halaman. Di seberang tanaman hijau yang ditaman dengan hati-hati, dia bisa melihat sekelompok siswa mengenakan baju zirah khusus yang berat dan berlari dalam irama, keringat mengalir di punggung mereka. Armor berat ini mampu menekan kekuatan resonansi seseorang. Oleh karena itu, pemakaiannya harus terus-menerus mengeluarkan kekuatan resonansi untuk melawan beratnya, atau dihancurkan di bawahnya. Secara pribadi, para siswa memberinya julukan baju besi troll. Ini adalah kehidupan di astral Sage Chol Lege. Penuh harapan dan cahaya. Li Luo meregangkan tubuh dengan malas. Dia menepuk perutnya yang keroncongan dan kemudian turun ke bawah. Di lantai dua, dia melihat kuda-kuda dipasang, dan sosok berjubah hitam membungkuk di atasnya, menggerakkan kuasnya dengan konsentrasi tinggi. Li Luo berjalan mendekat. Pagi, Sin Fu, Sapa-nya? Sin Fu meliriknya dari balik tudungnya dan memberinya anggukan yang nyaris tak terlihat. Setelah seharian bersama, Li Luo sudah tahu bahwa dia sangat pendiam. Dia seperti bayangan hidup. Jika Anda tidak memperhatikannya, Anda akan benar-benar lupa bahwa dia ada di sana. Tetap saja, Li Luo adalah pemimpinnya, jadi dia merasa harus menunjukkan perhatian pada rekan satu timnya. Dia berdiri di samping Sin Fu dan melihat kuda-kudanya. Dia menggaruk dagunya dan menghargai pekerjaannya. Gambar ayammu memiliki pesona yang luar biasa, kataku. Kuas Sin Fu berhenti. Beberapa detik kemudian, dia dengan tenang berkata, saya sedang menggambar burung Phoenix. Li Luo hampir jatuh ke belakang. Dia menatap ayam kecil, eh, Phoenix, di atas kanvas dengan curiga, benda itu berjarak beberapa butir beras dari gambar ayam, sial. Seekor burung Phoenix. Betapa kurang makannya burung Phoenix Anda, demi Tuhan. Mereka kurus. Apakah kamu baru mulai melukis? Itu bukan hobi yang buruk. Membantu mengatur emosi dan sebagainya. Akhirnya Li Luo berkata setelah berpikir lama. Kuas Sin Fu memulai perjalanannya yang goyah melintasi kertas putih lagi. Saya sudah melukis selama sepuluh tahun sekarang. Akhirnya dia berkata setelah jeda yang lebih lama. Li Luo hampir menambahkan percikan darah ke lukisan itu. Pikirannya tidak bisa mengambil lebih banyak lagi. Sepuluh tahun. Dan dia masih seburuk ini. Saya bisa menggambar lebih baik dengan kaki saya. Lupakan saja, rekan setim yang aneh. Biarlah. Dia diam-diam menuju ke bawah. Di lantai pertama, Li Luo baru saja memikirkan apa yang harus dilakukan untuk makan pagi ketika Bai Meng menguncul dengan rok celemek pendek di ruang tamu. Dia dengan hati-hati meletakkan sarapan di atas meja. Menatap Li Luo dengan mata besar dan cair. Wajahnya tersenyum menawan. Selamat pagi, Lider. Saya sudah membuat sarapan. Tidak perlu pergi ke kantin sekolah. Melihat malaikat kecil yang mengemaskan ini, hati Li Luo menjadi ringan. Untungnya, dia memiliki satu rekan setim yang normal. Dengan sangat gembira, dia mengucapkan terima kasih dan duduk. Suapan makanan pertama berhenti tepat di belakang giginya, seolah membeku dalam waktu. Dia menatap makanan itu, terkejut. Sepertinya sudah disiapkan dengan sangat hati-hati, tapi rasanya seperti pakan babi. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia melakukannya. Ceroboh, dia, rekan setim yang normal, pikirnya. Bunuh saja aku sekarang, aku lelah dengan semuanya. Pemimpin, ada apa? Apakah, tidak bagus? Bai mengmeng bertanya dengan cemas, melihat reaksi anehnya. Li Luo menatap wajahnya yang cemas. Begitu murni, imut-imut sekali, dia menelan, baik makanan maupun pikirannya yang sebenarnya. Enak, katanya sambil tersenyum. Dia memberinya senyum bahagia dan legah. Dia melihat Sinfu menuruni tangga. Saudara Sinfu, cepat datang. Serunya dalam hati. Mengmeng sudah membuat sarapan. Sinfu menatap Li Luo yang sangat senang dengan curiga, tetapi dia akhirnya berjalan mendekat. Bai mengmeng dengan cepat menawarinya sarapan juga. Dia mengucapkan terima kasih dengan canggung dan mengambilnya. Suapan makanan pertama berhenti tepat di belakang giginya, seolah membeku dalam waktu. Dia menatap Li Luo yang berseri-seri dengan ekspresi kompleks. Dia menelan, lalu meraih gigitan besar lainnya. Pemimpin, gumamnya, kerja keras mengmeng adalah segalanya untuk kita. Kita akan menghabiskan makanannya. Sial, orang ini tidak menahan diri, pikir Li Luo. Di bawah tatapan Bai mengmeng yang sungguh-sungguh dan penuh harapan, dia mulai menyekopnya juga. Mata Bai mengmeng berkerut senang. Dia bersenandung saat dia melayani dirinya sendiri dan kemudian mulai makan dengan senang hati. Melihat betapa bahagianya dia, Li Luo dan Sin Fu saling menatap, membenarkan kebingungan di mata satu sama lain. Apakah dia benar-benar menyukai makanannya? Keluarga Bai adalah keluarga kuno dari Provinsi Gusu. Mereka memegang kekuatan besar di Kerajaan Sia. Tentunya makanan mereka tidak akan seburuk ini, kan? Li Luo menggelengkan kepalanya dengan simpati pada Bai mengmeng. Pintu didorong terbuka, dan Cican melangkah masuk. Dia melambai untuk menunjukkan bahwa mereka tidak perlu naik. Hari ini, kita akan memulai pelajaran pertama. Nanti, kamu akan pergi bersamaku ke ruang pelatihan bawah tanah, katanya. Mentor, Kapan kita bisa pergi ke pohon kekuatan resonansi? Li Luo bertanya. Bai mengmeng dan Sin Fu juga melihat ke atas, tertarik. Mungkin itulah yang paling dinantikan oleh semua pendatang baru. Pohon kekuatan resonansi, yang kanopinya menaungi sekolah. Itu adalah simbol yang dikenali semua orang. Energi alam duniawi di dekat pohon kekuatan resonansi terlalu berlebihan. Siswa baru hanya bisa pergi ke sana setiap tiga hari sekali karena itu terlalu banyak untukmu, jelasnya. Jadi kamu hanya bisa pergi besok. Mereka menganggu, terkesan. Pohon kekuatan resonansi di sekolah mereka sebelumnya adalah kunjungan harian. Di sini, mereka hanya bisa pergi setiap tiga hari sekali karena seberapa kuatnya. Alasan yang mewah. Setelah sarapan, ketiganya dengan bersemangat mengikuti Chi Chan ke ruang bawah tanah. Bimbingan dari ahli duke stage, yang pertama adalah Li Luo, sementara Bai Meng Meng dan Sin Fu duduk bersila di samping untuk mengamati. Ulurkan tanganmu. Dia mengulurkan tangan dengan miliknya sendiri. Li Luo ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya dia mengulurkan tangannya. Dia tahu bahwa dia ingin memeriksa resonansi ganda di dalam dirinya dengan lebih jelas, untuk membimbingnya dengan lebih baik. Dia ragu-ragu karena istana resonansi ketiganya. Pada tahap ini, dia belum ingin mengungkapkannya. Resonansi ganda sudah cukup untuk membuat musuh-musuhnya duduk dan memperhatikan tuan muda itu, tetapi semuanya masih terkendali. Tetapi jika istana resonansi ketiganya terungkap, dia akan menjadi musuh publik nomor satu. Musuh Haus Luolan tidak akan menunggu sampai dia terus dewasa. Mereka mungkin langsung menyerang, dan mungkin bahkan mentor Valet Vibrance tidak akan mampu melindunginya dari mereka. Astral Sage Chol Lege mungkin merupakan penghalang yang kuat, tetapi mengapa bahkan menempatkan dirinya dalam situasi seperti itu. Tetap saja, tidak ada alasan untuk menolak di sini. Istana resonansi ketiganya belum dibuka itu saat ini tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Jika dia tidak pergi terlalu dalam, akan sulit untuk menemukannya. Menenangkan dirinya sendiri, dia mengulurkan tangannya, membiarkannya menggenggam pergelangan tangannya. Mentor Chichan menutup matanya dan merabat tubuh Li Luo. Dia menatap kembali wajah terselubung hitamnya dengan intens. Hmm, dia merenung. Jantungnya hampir berhenti. Kamu memiliki resonansi air dan resonansi kayu, kan? Resonansi airmu terasa seperti tingkat 6, tetapi kemurniannya, aneh. Ini sebanding dengan ketujuh atas, resonansi kayu anda jauh lebih lemah, hanya tingkat 4, tetapi memiliki kemurnian aneh yang sama. Dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu menggunakan harta khusus? Kekuatan resonansimu cukup berkualitas tinggi. Mungkin, Li Luo mengangkat bahu dengan samar. Dia tertarik, tapi tidak terlalu terkejut. Li Luo adalah tuan muda rumah Luolan. Orang tuanya adalah ahli duke, dan tidak mengherankan bahwa mereka akan meninggalkan harta untuk meningkatkan kemurnian kekuatan resonansinya. Li Luo, tingkat resonansi keduamu mungkin tidak tinggi, tetapi memiliki resonansi ganda adalah keuntungan terbesarmu. Ini adalah kekuatan yang biasanya tidak dibuka sebelum duke stage. Meskipun anda tidak mungkin menguasai keduanya sepenuhnya, bahkan membaca bagian atas saja sudah cukup bagi anda untuk menikmati keuntungan yang unik. Gunakan resonansi ganda anda, Li Luo menurut, memanggil biru dan hijau dalam tampilan warna yang indah di sekelilingnya. Bai Meng Meng dan Xin Fu menyaksikan dengan penuh minat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang dengan resonansi ganda sebelum duke stage. Kekuatan resonansi anda, anda memiliki dua resonansi, tetapi bukan resonansi ganda. Anda bahkan tidak dapat menggabungkannya dengan cara yang sederhana. Dia menggelengkan kepalanya. Resonansi ganda sejati menyatu dengan sempurna kekuatan resonansi tunggal dengan dua sifat berbeda. Kekuatan yang dihasilkan jauh lebih kuat daripada kekuatan resonansi biasa. Dalam keadaanmu saat ini, kamu harus menyalurkan kekuatan resonansi air untuk menggunakan teknik resonansi air dan kemudian beralih ke kekuatan resonansi kayu untuk menggunakan teknik resonansi kayu. Itu terlalu rumit dan rumit. Lawanmu akan dengan mudah menembus celah. Li Luo memikirkan ini. Memang, dua kekuatan resonansinya sangat jelas terpisah. Mereka dapat digunakan dengan cara yang tidak saling mengganggu, tetapi mereka tidak digabungkan. Dia hanya tidak cukup kuat. Ingin melihat resonansi ganda yang nyata. Dia bertanya dengan senyum bangga. Li Luo menganggup dengan penuh semangat. Dia mengangkat telapak tangannya dan mengeluarkan gelombang kekuatan resonansi yang menderu. Suara air memenuhi ruang pelatihan. Dan kemudian dia melihat kekuatan resonansi air yang memancar menyatu di depan mentor Cican, membentuk harimau biru yang berdiri setinggi 10 kaki di bahu. Warnanya biru tua, tapi berkilau seperti batu giyok. Raungannya adalah auman harimau dan lautan yang memekakkan telinga. Li Luo gemetar saat melihatnya. Harimau biru itu tampak begitu nyata. Resonansi pertama saya, seperti yang Anda ketahui, adalah resonansi air. Apakah kamu tahu yang kedua? Tanya Cican. Li Luo melihat lebih dekat pada harimau biru. Resonansi binatang buas. Dia memberanikan diri. Dia memiringkan kepalanya. Memang, resonansi kedua saya adalah resonansi harimau giyok kelas 7 atas. Li Luo terpesona lagi. Tidak heran dia adalah karakter ambivalen dari ketenangan dan keganasan. Resonansi keduanya adalah, seekor ibu harimau. Kali ini, dia tidak bisa mendapatkan pemikiran Li Luo dari raut wajahnya. Harimau air giyok biru ini adalah penggabungan dari kedua resonansi saya. Ia memiliki kekuatan terlentang dari resonansi air saya, dan juga keganasan harimau giyok saya. Ini sangat kuat. Jenderal Biduk Surgawi biasa bahkan tidak bisa mengambil satu sapuan pun dari cakarnya. Li Luo terkesan. Inilah yang bisa dicapai oleh resonansi ganda duke. Jenderal Biduk Surgawi sudah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dalam bukunya. Tapi mereka akan dilupakan oleh harimau biru ini. Dia dibuat sangat sadar betapa kuatnya seorang ahli duke. Dibandingkan dengan ini, dua kekuatan yang terpisah di dalam dirinya tidak menyatu. Dia tidak putus asa. Meskipun resonansi ganda sulit untuk diolah, dia sudah satu kaki masuk. Yang lain bahkan tidak memenuhi syarat untuk memulai perjalanan ini. Dan dia senang dengan kekuatan yang dijanjikan, dipamerkan di hadapannya. Mengembangkan resonansi ganda datang dalam tiga langkah. Pertama, penggabungan kecil. Kedua, dua menjadi satu. Ketiga, perasaan. Bagi mereka yang berada di tahap duke, mereka biasanya tidak memerlukan kultifasi khusus, dan langkah ketiga datang secara alami untuk mereka. Tentu saja, itu untuk pembudidaya duke. Jangan coba-coba melontarkan pistol. Jika kamu dapat mencapai langkah pertama, kamu akan dapat menggabungkan dua kekuatan untuk sementara waktu. Itu saja akan memungkinkan kamu untuk bertarung seperti ikan di dalam air di resonan master stage. Selanjutnya, saya akan memaksa dua kekuatan resonansi Anda untuk bergabung melalui kekuatan eksternal setiap hari. Anda perlu merasakan dua kekuatan bergabung, dan mencoba membuat mereka berinteraksi. Jangan berharap untuk sampai di sana dalam waktu dekat. Anda tidak berada di level duke. Pelan-pelan saja, sarannya. Li Luo menganggup dengan penuh semangat. Terima kasih, mentor, katanya penuh terima kasih. Hanya ahli duke sejati yang bisa membimbingnya untuk mengalami budidaya resonansi ganda dengan benar. Jika dia bereksperimen sendiri, siapa yang tahu berapa banyak usaha dan waktu yang dia perlukan. Juga, kamu belajar seni pemurnian. Saya memiliki beberapa pemahaman tentang seni pemurnian. Saya adalah pembuat resonansi kelas tujuh yang lumayan, dan juga memegang jabatan di Aula Perajin Resonansi. Anda dapat bertanya kepada saya jika Anda memiliki pertanyaan tentang aspek itu juga. Dia disebutkan seenaknya. Li Luo berkedip, mentor hebat. Nyonya, saya sangat ingin menempel pada Anda seperti kutil. Bolehkah saya? Itulah yang ingin dia katakan padanya sekarang. Pengrajin resonansi kelas tujuh dianggap kelas atas di kerajaan siah. Jika seseorang ingin membawa vila mereka ke tingkat sepuluh besar, pembuat resonansi kelas tujuh adalah jangkar reputasi kelas atas. Memiliki satu membimbingnya dalam seni pemurnian, ini bukan seorang mentor, ini adalah seorang malaikat. Dia menyadari betapa sulitnya mendapatkan mentor Valet Vibrance. Dia memberinya beberapa petunjuk lagi, lalu dia menoleh ke Sinfu dan Bai Mengmeng. Sebelum mereka menyadarinya, sebagian besar hari telah berlalu. Kita akan berhenti di sini untuk hari ini. Pelajaran kita selanjutnya akan dilakukan dengan cara yang sama. Aku tidak memiliki tuntutan ketat darimu, tapi ada pertarungan peringkat di Astral Sage Chol Lege pada akhir setiap bulan. Itu adalah pertarungan tim, bukan individu. Mereka yang menempatkan dengan baik akan memenangkan poin sekolah mereka adalah salah satu dari banyak cara yang tersedia untuk mengumpulkan poin. Juga, jika tim Valet Vibrance dikalahkan oleh tim Gold Gleam tiga kali berturut-turut, maka tim yang paling lemah mungkin akan tersingkir. Tentu saja, pengecualian dapat dibuat, seperti untuk peneliti pemurnian yang sangat baik seperti Mengmeng, dia berkata kepada mereka. Mereka mengangguk dengan serius. Sepertinya siswa Valet Vibrance tidak bisa lengah sedikitpun. Setelah menikmati fasilitas mentor Valet Vibrance, tidak ada dari mereka yang mau melepaskannya. Li Luo sangat merasakan ini sekarang. Namun, menendangnya ke posisi ke-30 adalah hal yang mustahil. Meskipun, Pang Yulang itu mungkin dalam bahaya. Li Luo mengerutkan kening, khawatir. Mudah-mudahan, si pemboros akan bangkit. 140.